Terima kasih telah menonton! 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 Apabila tidak ada satu asas ketuhanan Tidak akan ada toleransi di dalamnya Saudara-saudara sekalian Saya harap Sidang pada hari ini berjalan dengan tertib Dan tidak ada pertangkaran yang setius Perhatian semuanya Saya disini akan menyampaikan Hasil pemikiran saya tentang negara Indonesia Yang saya beri nama yaitu Pancasila Yang pertama Satu, kebangsaan Indonesia Yang kedua Internasionalisme atau peri kemanusiaan Yang ketiga Mufakat atau demokrasi Yang keempat Kesejahteraan sosial Yang kelima Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi saudara-saudara sekalian Kita telah melakukan sidang Sampai di hari ketiga ini Dan kita telah menemukan Rumusan-rumusan Dasar negara Indonesia Menurut saya Pendapat Bung Karno ini Telah mewakili sidang kemarin Dan menurut saya Pancasila ini sudah cocok Untuk dijadikan Dasar negara kita Yaitu Indonesia Ya Saya juga setuju Dengan pendapat Bung Karno Tentang Pancasila tersebut Baiklah Bagaimana dengan anggota yang lain Apakah Ada pendapat lain Atau Setuju dengan pendapat Rumusan dari Bung Karno Ya Setuju Baiklah saya rasa Semua anggota disini Menuncui rumusan dari Bung Karno Saya selaku petua BPUPKI Menyatakan bahwa Rumusan dasar negara Indonesia Yaitu Pancasila Indonesia Indonesia Tanah air Peta Pusaka Abadi Nanjaya Indonesia Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Disana Tempat Lahir Meta Dibuai Dibesarkan Bunda Tempat Tempat Berlindung Di Hari Tua Tempat Akhir Menutup Mata Tempat Akhir Menutup Tanah Air Bet Tanah Tiada Bandingnya Di Dunia Karya Indah Tuhan Maha Kuasa Bagi Bangsa Yang Memujanya Indonesia Indonesia Ibu Partiwi Kau Ku Puja Kau Ku Kasihi Tenaga Ku Bahkan Punji Waku Kepada Pada Mu Rela Ku Beri Pada Terima kasih telah menonton!